Kemudian firmannya menjelma menjadi Isa, bingung saya Allah mana firmannya mana Sampen percaya gak dengan nujulul Quran Firman turun jadi buku Halo teman-teman Selamat siang, selamat malam Sore Tergantung kapan kalian menonton video ini Pokoknya kami mau bilang Thank you semangat yang sudah subscribe Dan yang selalu menonton video Terbaru dari channel ini Nah ini adalah argumen menarik Yang tentunya menarik Buat kita bahas bersama-sama dari Ustadz Firanda yang kelihatannya beliau ini Tidak memahami tentang konsep Firman menjadi manusia Nah dengan beliau berargumen Seakan-akan Tuhan yang orang Kristen rumit Dan tidak detail kata beliau Dan jika semakin kita pelajari Maka semakin bingung ungkapnya Sementara kalau kita bandingkan agama-agama yang lain Pembahasan tentang Tuhan mereka rumit Terkadang dan tidak detail Tidak detail Terkadang sebagian mereka semakin belajar Mereka semakin bingung Nah sebenarnya sasa saja Karena beliau juga bukan Kristen Dan tentu saja belum paham tentang topik Yang sedang dibahas Nah kalau saya misal belum paham Ya jangan dibahas Tapi biar saja lah Kemudian beliau melanjutkan lagi Dengan mengatakan bahwa beliau sudah diskusi Dengan beberapa orang Kristen Katanya banyak orang Kristen yang beliau diskusi Nah berbagai pendapat tentang Trinitas Kata beliau berbeda-beda Satu orang dengan pendapatnya masing-masing Saya sudah diskusi dengan banyak orang Nasrani Baik di internet dan yang lainnya Semua bagaimana mereka Mengungkapkan tentang Trinitas Beda-beda semuanya Nah dari scan berikut ini Beliau membahas tentang firman Nah teman-teman bisa lihat dan dengar sendiri Dan teman-teman berikan komentar Komentar teman-teman tentunya terkait sejauh mana Pemahaman beliau tentang firman Allah Dan wajar saja Beliau bingung tentang pembahasan ini Nah guys untuk memberi pemahaman kepada Ustadz ini Dan juga pemahaman bagi netizen semua yang menonton video ini Tentunya kami akan menayangkan lagi Sedikit khutbah menarik dari Bapak Bambang Nursena Yang harapan kami bisa menjawab Kebungungan dari Pak Ustadz Firanda ini Yuk kita simak kuliah singkat Bapak Bambang Nursena Pada cuplikan tayangan video berikut ini Orang muslim tanya kepada saya Wah itu yang tidak bisa masuk akal bagi saya Kenapa yang tidak masuk akal Jangan-jangan tidak masuk di akal Bukan tidak masuk akal Kok firman jadi manusia Wak Jampen percaya enggak dengan Nujulul Quran Firman turun jadi buku Nujulul Quran itu kan firman turun jadi buku Jadi firman menjadi buku Percaya enggak kamu firman menjadi kitab suci Percaya Pak Kalau firman turun jadi buku aja kamu percaya Buku itu benda mati Masa firman jadi manusia kamu enggak percaya Langsung dia ciem Iya ya Pak Iya makanya jangan ngertik orang Ngertik orang itu kan gampang Firman menjadi buku kamu bisa percaya Tapi kan enggak pernah kami mengatakan Quran itu Tuhan Justru itu masalahnya Sesuatu yang bukan ciptaan itu apa Sesuatu yang bukan ciptaan itu kan pasti pencipta Di dunia itu hanya ada dua Pencipta ciptaan Polik makhluk Tidak ada yang di tengah-tengah Saudara muslim kita ini Percaya Al-Quran itu enggak diciptakan Karena dia firman Allah Karena apa Allah menciptakan dengan firmannya Tidak mungkin firman diciptakan Makanya doktrin ahli sunnah wal jamaah Yang diklaim oleh NU itu Memperkenalkan ungkapan Men ghola inal quran makhlukun fahuwa kafir Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu diciptakan Maka dia kafir Tentu bukan kertasnya yang enggak diciptakan Kertasnya kan Kertas itu kan ciptaan pabrik Apakah firman Allah itu ciptaan pabrik Oh bukan pak Bukan kertasnya yang disebut Bukan ciptaan Lalu apanya Firman Allah yang terkandung di dalamnya Nah sekarang saya balik Yang disebut Yesus Sebagai putra Itu bukan kemanusiaan yang bisa mati Kemanusiaannya bisa mati Tapi firman Allah yang adalah Allah Tidak bisa mati Sama dengan kamu bilang Quran itu ada kalam yang kekal Kalam nafsi Yang ko'imah bidatilahi ta'ala Yang melekat pada Allah Tetapi ada kalam lafad yang turun jadi buku Turun jadi buku itu mati Bisa hilang Bisa terbakar Tapi firman Allah tidak bisa terbakar Itu dia tetap aja gak bisa ngerti-ngerti Saya kutipkan hadis Ini ada hadis Aisyah ditanya Apakah ada ayat-ayat tentang rajam Ada Tapi ayat-ayat itu Dulu kan Turun belum dijilid jadi buku Masih terserak-serak di mana-mana Saya taruh ayat itu Di bawah Tempat tidur saya Lalu Saya sibuk Untuk ngurusi jenazah Nabi Muhammad Ketika Nabi Muhammad meninggal Tiba-tiba ada kambing masuk Memakan ayat tadi Apa firman Allah bisa dimakan kambing Tidak bisa pak Itu yang dimakan kambing kulitnya Yesus juga Firman Allah tidak mati Yang mati ke manusianya 1 Petrus pasal 3.18 Dia yang dibunuh Dalam keadaannya sebagai manusia Coba mana yang tidak masuk akal Di iman Kristen Tidak masuk di akalmu Bukan gak masuk akal Semua bisa Dijelaskan Inilah yang sering membuat Orang Kristen minder Wartih Kompleks Kata Bung Karna Masa Belanda ini Orang itu minder Begitu ditanya tentang Teri tunggal Dia menghindar Jangan dipikir dengan akal Pada akalnya yang belum memikir Ketika ditanya tentang ketuhanan Yesus Dia menghindar Ini waktunya kita menjelaskan Karena iman timbul dari berita Dan berita atas sabda Tuhan Maka beritanya diperjelas Kenapa selama yang tidak jelas Kenapa selama yang tidak jelas Karena gereja membangun Mental sektarian Katolik Lawan protestan Pintakosta Lawan protestan Karismatik Lawan Pintakosta Ini yang membuat kita tidak pernah Berfikir Bagaimana Menciptakan Teologi yang kontekstual Bagi saya Soal protestan Katolik Pintakosta itu Sudah masa lalu Sekarang kita harus Menatap Masa depan Bersama Memaafkan Sejarah Menatap Masa depan Bersama Justru ketika Saya dialog dengan Islam Enak Kami kan tidak pernah Mengatakan Tuhan Pak Betul Karena Tuhan Itu kan jabatan Buku gak mungkin Disebut Tuhan Yang disebut Tuhan Itu adalah Tuhan Takur Tuhan Suleman Kan itu kan Tuhan Di atas segala Tuhan Itulah Lord of Lord Itu Tuhan Segala kuasa Di surga Dan di bumi Telah diberikan Kepadaku Kata Yesus Hendaklah Seluruh orang Israel Mengetahui Bahwa Yesus Yang telah Kamu salibkan itu Menjadi Tuhan Dan Kristus Allah Telah Menjadikan Yesus Yang kamu salibkan itu Sebagai Tuhan Dan Kristus Jadi di dalam Kristus Ada kudrat ganda Firman Allah Yang sepenuhnya Allah Dan anak Maria Yang sepenuhnya manusia Dalam kemanusiaannya Yesus mati Kristus Kristus sebagai manusia Bisa mati Tetapi Firman Allah Tidak bisa mati Firman Allah Itu kekal Karena Allah itu Menciptakan Segala sesuatu Dengan Firman Justru yang Problematik Saya tanyakan Kepada Sudah Muslim Firman Allah Itu Allah apa Bukan Bukan Pak Ciptaan Apa Bukan Bukan ciptaan Tapi bukan Allah Lalu apa Ketika Firman Allah Itu kekal Allah Juga kekal Dan Firman Itu bukan Allah Berarti Ada Dua Yang kekal Dua Apa Satu Dua Satunya Firman Yang kekal Satunya Allah Yang kekal Berarti Tuhan Bukan Satu Dua Tapi Kalau Firman Itu adalah Allah Firman Itu kekal Dan Firman Itu sendiri Adalah Allah Berapa Tuhan Satu Kekristenan Lebih tauhid Kalau begitu Mulai Pusing Saya Belokkan Yang lain Dulu Supaya Dia tidak Marah Saya Cuma Mengatakan Makanya Jangan Cuka Mengkritik Pahami Dulu Apa Yang Anda Kritik Orang Kristen Tidak Seprimitif Apa Yang Kamu Pikir Bahwa Tuhan Itu Beranak Nabi Dipertuan Tidak Seperti itu Umat Kristen Memiliki Dasar Yang Kokoh Yaitu Kitab Suci Alkitab Yang Tekstnya Bisa Dilihat Sampai Hari Ini Keakuratannya Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Bahkan Taurat Taurat Kita Pakai Jadian Keluaran Imamat Ulangan Bilangan Shever Beresid Shever Elesemot Wajikra Elehadivarim Itu Kitab Demidbar Wajikra Elehadivarim Nama-namanya Kitab Suci Kitab Musa Yang Pertama Itu Satu Kitab Dipakai Tiga Agama Yang Berbeda Pertama Orang Yahudi Orang Yahudi Itu Jelas Tidak Percaya Tuhan Yesus Tapi Kok Kenapa Perjanjian Lamanya Sama Dengan Kita Ayo Sekarang Anda Pergi Ke Israel Beli Alkitab Perjanjian Lama Namanya Tanak Tidak Perlu Anda Tanya Saya Yang Mau Edisi Kristen Bukan Edisi Yahudi Kok Edisi Kesendengan Yahudi Sama Saja Kok Bahasa Ibrani Kan Sama Terjemah Hanya Mungkin Yahudi Tidak Misalnya Dia Menerjemahkan Wir Ruah Elohim Merah Tevet Al Fene Hamayi Dia Menerjemahkan Dan Angin Dari Allah Melayang Melayang Di atas Permuka Nair Karena Kata Ruah Juga Bisa Berarti Angin Tetapi Ketika Ruah Diartikan Angin Dari Allah Orang Yahudi Hanya Menghindari Supaya Tidak Ada Doktin Roh Kudus Padahal Kata Dari Tidak Ada Disitu Yang Ada Ruah Elohim Vedan Ruah Itu Ada Roh Elohim Allah Roh Allah Karena Orang Yahudi Menghindari Doktrin Roh Hudus Maka Dibuanglah Kata-kata Ruah Diganti Dengan Angin Tapi Teks Aslinya Tetap Wir Ruah Elohim Merah Kevet Alfine Hamayim Orang Yahudi Menolak Yesus Tapi Dia Tetap Tidak Bisa Menolak Kata Emmanuel Dalam Yesaya Pasal 7 14 Orang Yahudi Bisa Menolak Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Tetapi Lu Buat Hamba Tuhan Yang Menderita Yesaya 53 Tetap Ada Di Kitabnya Orang Yahudi Dua Agama Berpisah 2000 Tahun Tapi Kitabnya Sama Kalau Orang Kristen Memasukkan Torat Yahudi Yahudi Pasti Protes Nyatanya Torat Yahudi Dengan Torat Kristen Sama Perjanjian Lama Kristen Dengan Tanah Yahudi Adalah Sama Lebih Daripada Itu Ada Orang Samaria Orang Samaria Itu Percaya Bahwa Kitab Torat Musa Mereka Membaca Torat Yang Sama Padah Sudah Berpisah Dengan Yahudi Kira-Kira Abad Kelima Sebelum Masai Sepulang Dari Pembuangan Babel Karena Orang-orang Samaria Ini Orang Yahudi Yang Menikah Dengan Lima Suku Di Asur Mereka Ditolak Dalam Pembangunan Baik Alah Yang Kedua Tetapi Torat Masih Torat Samaria Torat Yang Sama Dengan Torat Yahudi Sama Dengan Perjanjian Lama Kristen Khususnya Kelima Kitab Torat Yang Pertama Kejadian Satu Ayat Satu Yahudi Kristen Samaria Membacanya Sama Bersibara Elohim Ked Hasamayim Vi Esa Aref Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Sekarang Saya Bertanya Islam Percaya Torat Percaya Tapi Torat Mana Torat Yang Ada Di Angan Angan Karena Dia Percaya Adanya Kitab Torat Tapi Begitu Ada Kitab Torat Mereka Menolak Kitab Itu Katanya Palsu Kalau Ini Palsu Mana Yang Asli Tunjukkan Semua Kitab Torat Di Tangan Yahudi Di Tangan Kristen Di Tangan Samaria Adalah Torat Yang Sama Inilah Pentingnya Kita Memahami Akar Iman Kita Agar Iman Kita Tidak Dilecehkan Bahkan Orang Berbalik Untuk Mendukung Karena Melihat Kebenaran Ada Di Dalam Alkitab Firman Allah Yang Mencatat Tentang Peristiwa Peristiwa Tentang Firman Yang Menjadi Manusia Kiranya Tuhan Semakin Menambah Pengetahuan Kita Mencerahkan Kita Agar Firman Allah Semakin Menguatkan Hidup Iman Percaya Kita Di Dalam Yesus Kristus Nah Bagaimana tanggapan Saudara-saudara Terkait Video ini Silahkan beri tanggapan Saudara-saudara Di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Tentang Sam